Belum adanya penyelesaian permasalahan lahan di Bandara Juwata Tarakan antara pihak bandara dengan warga, membuat masa dari sejumlah elemen organisasi melakukan aksi menagih janji bandara pada selasa 8 Juni. Adapun peserta aksi yang dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, para peserta aksi menyampaikan aspirasinya di depan pintu masuk Bandara Juwata Tarakan. Kepala Bandara Juwata Tarakan, Agus Prianto, mendatangi langsung peserta aksi untuk mendengarkan secara langsung aspirasi yang ingin disampaikan terkait permasalahan lahan di Bandara Juwata Tarakan antara pihak bandara dengan warga sekitar. Dirinya menyampaikan bahwa pihak bandara kapasitasnya hanya sebagai pelaksana di lapangan, sehingga tidak memiliki kebijakan untuk membayar atau tidak. Terkait persoalan ini, pihaknya sudah membuat surat ke Gubernur dan Kakanwil BPN di tingkat provinsi, di mana tujuan dari surat tersebut tidak lain untuk mempercepat pembentukan Panitia Percepatan Pengadaan Tanah di Bandara Juwata Tarakan. Bandara Juwata Tarakan membuat surat ke Gubernur dan ke Kakanwil BPN Provinsi dalam konteks membentuk Panitia Percepatan Pengadaan Tanah di Bandara Juwata Tarakan. Kami sudah reaktif, kalau Bapak tadi bilang tidak memperhatikan Bapak, prosedur undangan dari DPRD, selalu kami hadiri, selalu kami diskusi di situ, kesempatan terakhir tadi. Sementara itu, penanggung jawab aksi menagih janji bandara, Fajar Mentari mengatakan, pihaknya hanya menuntut ikhtikat baik dari pihak bandara, karena persoalan ini sudah puluhan tahun tidak terselesaikan. Pihaknya menuntut bandara lebih proaktif menyelesaikan persoalan ini, di mana menurutnya negara harus hadir untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dirinya mengharapkan semua pihak, baik itu pemerintah hingga pemangku kewenangan dan kepentingan untuk lebih proaktif dan serius menyelesaikan permasalahan. Bila tuntutan yang disampaikan ke pihak bandara tidak ditindaklanjuti, pihaknya akan melakukan aksi lebih besar lagi, bahkan pihaknya berencana akan menduduki Bandara Juwata Tarakan. Teruslahilah kita menuntut kuala bandara yang harus membayar, bukan itu. Kita hanya menuntut ikhtikat baik yang ke bandara, karena ini sudah puluhan tahun, bahkan puluhan tahun ini belum pernah terselesaikan. Kita menuntut proaktif pihak bandara, negara hadir untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Nah, kalau kemudian kuala bandara berbicara masalah alas hati, buktinya program PTSL yang diluncurkan oleh Jokowi, kan bisa itu, bahkan hanya bersifat vitansi. Artinya itu kan daripada negara. Nah, yang dimaksud dengan sengketa adalah, kalau ini dinyatakan sengketa, yang dimaksud definisi dari sengketa itu adalah, ketika ada lebih dari satu alas hati sama-sama mengklaim punya alas hati yang sama. Nah, sekarang kalau pemilik lahan bandar bisa menunjukkan alas hatinya, lalu bandara bisa nggak menunjukkan itu? Sampai hari ini pihak bandara sendiri tidak bisa menunjukkan alas hati itu. Lalu di mana sengketanya?